Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Siu makan kacang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mampus kau Mama Martina Iya bang Aduh gawat Kenapa bang Gini Menurut laporan nih Ultraman udah di ujung hidupnya Dia kalah sama monster yang dihadapin sekarang Dengan berat hati Kamu harus cabut nyawa Ultraman ya Oke bang Bang Ultraman Iya Maaf bang Ultraman Aku harus cabut nyawamu sekarang Kamu sudah ditandikan tutup usia hari ini Tapi Iya gitu Godzilla semakin merusak kota Aku harus menghentikannya dulu sebelum pergi Iya bang Ultraman Silahkan Kalahkan monsternya dulu bang Semangat Ultraman Akanku musnahkan kau dengan sisa kekuatanku Sekarang ku lempar kau ke angkasa Makan ini Bang Ultraman Sudah siap dicambut ya bang Iya Mama Martina Tunggu Ini ada perintah kalau Ultraman dibiarkan hidup aja Karena tanpa dia dunia gak aman nih Dan akan banyak monster yang datang Jadi tugas penjabutan nyawa Ultraman dibatalkan Maaf ya Syukurlah Ultraman Silahkan kembali bertugas menjaga bumi ya Iya Siap 86 Untungnya aku belum tutup usia Ya sudah Aku kembali ke markas dulu Sampai jumpa Emang markas Ultraman dimana sih Lah gak tau bang Biarkan menjadi rahasia Terima kasih telah menonton! Duh, haus. Udah lah, batal puasa aja. Hmm, segernyaaa. Hei Dayat, kamu nggak puasa ya? Hmm, biar biarin. Hei, Iri bilang bos. Hmm, enaknya Estelle. Napa mau juga? Haha, udah, mending batal aja. Ngapain haus ditahan? Hmm, seger. Pengen ya, pengen ya. Hmm, ini bocil dosanya full damage juga nih. Ngaku ke orang tua puasa tapi pas di luar nggak puasa. Pokok acara ngegoda orang yang lagi puasa pula. Udah lah. Halo bos, ini ada bocil dosanya udah nggak ngotak nih. Cocoklah jadi temennya iblis di neraka. Oke, saya kirim anak magang dulu ya. Mama Martina! Kenapa bang? Wih, tumben kamu semangat. Iya bang, lagi mau cabut nyawa nih. Oke, oke. Bagus. Jadi gini, ada bocil meresahkan. Dia udah nggak puasa tapi mengganggu orang yang puasa. Jadi, kamu sekarang cabut nyawanya ya. Oke bang, siap. Hmm, keribiknya gurih loh. Kamu mau nggak? Eh, kamu puasa ya? Nih, ada ayam goreng. Hmm, enak. Hmm, segernya. Minum estes yang siang-siang gini. Hmm, ngapain puasa? Nyiksa diri tau. Hahaha. Hah? Kok ada ya bocil nggak ada ahlak kayak gitu? Udah lah. Tanpa fafibu, babibu, cabut aja lah. Loh, ini di mana? Halo bocil nggak ada ahlak. Ini di alam baka. Barusan kamu dicabut nyawanya. Kok gitu bang, aku salah apa? Kamu udah banyak dosa, ngakunya puasa, tapi kamu nggak puasa. Dan lebih parahnya, kamu malah menggoda iman temen kamu yang lagi puasa. Sekarang, kamu ikut Om Iblis ya, soalnya kalian sama persis, sama-sama menggoda umat manusia. Iblis Iblis! Oi bang, what's up? Nih Iblis, temen baru buat kamu, penghuni neraka baru nih. Eh, aku masuk neraka. Yuk Cil, nggak apa-apa. Udah, nggak usah sedih. Tuh, ada temen tuh. Yuk mabar ef-ef. Loh, tapi aku nggak ada diamun. Entah sama Bang Iblis. Bang, op diamun dong Bang. Oke, udah. Makasih Bang Iblis. Yuk, dasken lah. Ayu. Wih, makin rame aja nih neraka. Tidaknya kita harus ingat dengan asal kita dari tanah untuk kembali ke tanah. Dan percaya akan kehidupan di akhirat. Kita semua tidak tahu kapan kita akan tutup usia. Maka dari itu, teruslah berbuat baik dan rajin beribadah agar kita berjumpa dengan surga kelak. Paham anak-anakku? Paham Pak Ustadz. Paham Pak Ustadz. Bagus. Mama Martina. Iya Bang. Sekarang kamu ikut Malaikat Israel ya, temenin beliau cabut nyawa orang yang spesial. Oke Bang. Mari, mari Martina. Pak Ustadz. Pulang dulu ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Saya mau cabut nyawa Bapak. Waktu Bapak sudah habis di dunia ini. Iya, nggak apa-apa. Saya sudah ikhlas. Boleh, perjamkan mata, Pak. Saya cabut nyawanya ya. Selamat datang, Pak Ustadz. Maaf telah mencabut nyawa Bapak. Iya. Tapi karena perbuatan Bapak dan mengajarkan nilai-nilai agama ke murid-murid Bapak, Bapak sudah kami siapkan tempat di surga ya? Iya, Alhamdulillah. Mari, Pak. Ini yang namanya surga. Alhamdulillah. Akhirnya bisa bertemu surga. Iya, Pak. Itu semua berkat amal dan ilmu yang Bapak ajarkan. Jadi ikut seneng. Lihat nih rumah aku. Seharga 20 M. Rumah Sultan. Terus ini aku juga punya mobil Ferrari. Harganya 7 M. Mobil Sultan. Terus jam tangan aku nih. Harganya 1 M. Sultan banget nggak gue? Pak, boleh minta uang ya, Pak. Pak, saya belum makan 12 hari. Apa? Minta? Nggak maulah. Salah siapa jadi orang miskin. Hahaha. Sana-sana. Saya mau bikin konten pamer kekayaan nih. Hmm. Dasar orang kaya. Udah sombong. Pelit lagi. Belum tahu dia siapa aku. Hahaha. Udah lah, langsung masuk ke neraka aja. Halo, Bosku. Ini ada Sultan baru sok-sokan nih. Udah cocok lah jadi penghuni neraka. Sombongnya full damage, Bosku. Oke, oke. Mama Martina. Iya, Bang. Ini, ada laporan orang dosanya udah full damage. Sekarang kamu cabut nyawanya ya buat dibawa ke neraka. Halo, Bang. Eh, eh. Siapa kamu? Maaf ya. Nggak terima sumbangan. Saya Martina. Saya bertugas buat nyabut nyawa kamu. Hah? Ah. Enggak-enggak. Saya masih betah jadi orang kaya. Nih. Gue kasih satu M buat sokokan. Lain kali aja ya cabut nyawaku. Lagian kalau aku mati aku mau bawa semua harta aku. Ih. Jadi kesel. Cabut aja lah langsung. Lah. Dimana ini? Oh udah dicabut aja sih. Kan aku bilang tadi kalau mau dicabut aku mau bawa semua harta aku. Ya, maaf, Bang. Halo, halo. Gimana, gimana? Maaf. Memang dari dulu harta dan tahta tidak bisa dibawa mati. Cuma amal dan perbuatan yang bisa. Bilih sih, bilis. Ya, Bang. Ini ada pendatang baru nih di neraka. Loh. Aku salah apa kok bisa masuk neraka. Woi. Kubayar deh ini biar bisa masuk surga. Ah. Udah, Bang. Gak apa-apa. Di neraka gak terlalu panas kok sekarang. He Hei. Sub indo by broth3rmax